Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher, tutorial flashing smartphone tanpa menggunakan box ataupun dongle Sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A10s, jadi handphone ini kasusnya adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya Jika kita ingin menghilangkan polanya yang lupa, kita harus melakukan web data Untuk melakukan web data, kita harus masuk ke recovery mode Dan untuk masuk ke recovery mode, kita harus mematikan handphone ini Tetapi handphone ini dalam posisi terkunci pola tidak bisa kita matikan dan tidak bisa kita restart Jika kita coba untuk menekan tombol power, kemudian kita coba mematikan handphone ini dengan memilih daya mati atau mulai lagi Maka handphone akan kembali lagi ke tampilan polanya Kita restart tidak bisa, kemudian kita on off juga tidak bisa Kita akan coba untuk mematikan handphone ini dengan trick line, kombinasi tombol tentunya Kita bisa menekan tombol volume bawah dan tombol power Sampai handphone ini mati Kemudian muncul logo Samsung besar di layarnya Kita coba tekan tahan volume bawah dan tombol power Handphone sudah mati dan muncul logo Samsung besar Lepaskan kedua tombol, kita tunggu sampai muncul logo Samsung kecil di layarnya Kemudian kita tekan dan tahan lagi tombol volume bawah dan tombol power Sampai handphone ini mati, logo Samsung kecilnya hilang Saat logo Samsung kecilnya hilang, dengan cepat kita berpindah menekan tombol volume atas dan tombol power Sampai muncul logo Samsung besar Kemudian lepaskan tombol powernya, tahan terus tombol volume atas sampai masuk ke recovery mode seperti ini Baru kita lepas tombol volume atasnya Kemudian untuk melakukan web data, kita bisa pilih menu web data slash factory reset Kita turunkan menggunakan tombol volume bawah Kemudian perhatikan Saat sudah di menu web data factory reset, ada tulisan merah If your phone is reset, you may need to enter the Google account information, email address and password associated with this phone To be able to use it again Yang artinya kurang lebih jika kita melakukan web data di handphone ini Maka kita nanti akan membutuhkan akun Google, emailnya dan juga passwordnya Untuk bisa menggunakan handphone ini lagi Tetapi kita abaikan dulu keterangan tulisan merah ini Kita langsung web data dulu saja Kita tekan tombol power untuk melakukan web datanya Kemudian muncul halaman baru lagi Kita turunkan ke menu factory data reset dengan volume bawah Kemudian untuk ok tekan tombol power lagi Dan kita lihat di bagian bawah layarnya ada keterangan Wiping data, formatting data, formatting cache dan data web complete Kita langsung restart handphone ini dengan memilih menu reboot system now Tekan tombol power untuk oknya Ada keterangan rebooting Kemudian handphone restart Dan akan melakukan loading yang lumayan lama Kira-kira sekitar 2 sampai dengan 3 menit Bisa kita letakkan dulu handphonenya Dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai Yang perlu diperhatikan saat mempraktekkan tutorial ini adalah Semua data yang ada di internal memory Samsung Galaxy A10s ini akan hilang tanpa terkecuali Baik itu kontak foto, video, aplikasi semua datanya akan hilang Saat handphone ini menyala nanti akan seperti baru lagi Dan usahakan jangan sampai lupa akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini Bagaimana jika ternyata kita lupa email Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini Tetap tenang, jangan panik Selalu ada solusi di channel Magelang Flasher Pada video selanjutnya nanti akan kita bahas secara bypass akun Google yang lupa Pada Samsung Galaxy A10s Untuk bisa melewati tampilan verifikasi akunnya Sementara kita tunggu dulu proses loadingnya sampai dengan selesai Dan seperti biasa durasi loading di video ini Kami percepat saja Agar tidak terlalu banyak memakan waktu Untuk durasi aslinya sekitar 2 sampai dengan 3 menit Tapi ini kita percepat saja editing untuk durasi loadingnya Pastikan saat proses loading handphone jangan sampai kehabisan daya baterainya Bisa kita sambungkan charger atau kabel data yang terhubung ke komputer Kemudian setelah beberapa menit proses loadingnya sudah selesai Dan handphone langsung tampil ke welcome screen seperti ini Jadi tampilan awal handphone Samsung Saat kita melakukan web data Kemudian kita bisa set up handphone ini dengan menekan tombol panah ke kanan Kemudian kita bisa pilih setelah membaca klik berikutnya Tetapi saat di halaman atur jaringan atau pilih jaringan wifi Ada notifikasi yang muncul di bagian bawah layarnya Terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk mereset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik Sambungan ke wifi atau jaringan seluler untuk memverifikasi identitas Jadi kita dipaksa untuk connect handphone ini ke jaringan internet Silahkan bisa gunakan wifi ataupun data seluler Kita coba untuk gunakan wifi saja Kalau sudah tersambung kita bisa klik berikutnya Dan kita tunggu ada proses loading memeriksa update Proses ini mungkin perlu beberapa menit Dan memang sangat lama saat proses loading ini Nanti ada beberapa tahapan loading Sehingga kita sampai di halaman verifikasi akun Tetapi sebelumnya kita tunggu dulu Di sini memeriksa update kemudian menginstall update Setelah ini biasanya ada halaman memeriksa info Kemudian setelah itu halaman verifikasi akun Atau kita masih dimintai untuk konfirmasi kunci layar lagi Dan ternyata kita tetap masih dimintai untuk konfirmasi pola buka kunci layarnya Jelas kita tidak tahu Karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya Di sini sebetulnya kita bisa pakai alternatif lain Di bagian atas polanya ada menu gunakan akun google saya Bisa kita klik menu ini Kemudian ada halaman memeriksa info loading lagi Dan setelah selesai proses loading memeriksa info ini Ada halaman verifikasi akun anda seperti ini Di halaman inilah kita diminta untuk melakukan verifikasi akun google Artinya akun google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini Kita loginkan di sini Ketik aja emailnya kemudian ketik juga passwordnya lanjutkan login Kemudian kita baru bisa melanjutkan proses setup sampai ke tampilan menu Dan bagaimana jika ternyata kita lupa akun google nya Maka kita harus melakukan bypass akun google atau yang lebih keren Dengan sebutan bypass FRP Yang nanti akan kita bahas pada video selanjutnya Bypass FRP Samsung A10 7F Atau A10S Nanti akan kita bahas di video selanjutnya Untuk sementara sampai di sini dulu video ini Mudah-mudahan memberikan informasi Sampai jumpa di video bypass FRP Dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja mantap jiwa walau belum jadi nota Ingat tetap jaga harga servisan